Intro Bukan kaget, agak lucu sebetulnya Karena masih ada apologi Banyak cebong yang bikin dalil Kan kami pemilih rasional Karena itu kalau presiden kami salah ya kami akan kritik Iya, tapi terlambat sebetulnya Tapi oke lah, mending terlambat daripada enggak Mending akal sehat pulih terlambat dari enggak pulih sama sekali Tapi kalau kita analisis secara sosiologis Orang-orang ini dengan sendirinya akan ikut arus besar Karena dia akan sakit jiwa Kalau terus-terus memuja kekuasaan Dan membela membabi buta kan Sementara pers yang juga sebetulnya Tempo misalnya yang sebetulnya Moderat terhadap kekuasaan Akhirnya memilih untuk tidak tahan lagi Membuli kekuasaan akhirnya kan Jadi mereka yang ada di belakang istana Malu-malu akhirnya mulai satu-satu Iya sih ada yang salah di dalam undang-undang KPK Nah malu-malu itu yang menjengkelkan Karena nanti orang yang malu-malu Satu waktu dia akan puter lagi argumentasinya kan Tapi oke saya apresiasi bahwa cebong dan kampret Bersatu di dalam urusan penemahan KPK Nah itu tandanya bahwa Gerakan akal sehat Gerakan manusia merdeka Sebetulnya berimplikasi juga Walaupun dia lambat Syukuri Kita syukuri Karena Buat saya sebetulnya Bukan saya syukuri Saya anggap bahwa Itu memang kemestian orang yang berpikir Kalau udah sampai tingkat menghina Kalau kan saya sebut bahwa Undang-undang KPK itu Undang-undang KUHP itu kan Insulting our intelligence Menghina akal sehat kita Nah kalau mereka merasa bahwa mereka orang kampus Pernah dididik di dalam civil society Mustinya dia ikut dengan kemarahan Jadi gak perlu lagi Cari-cari alasan bahwa Kami pemilih rasional Karena itu begini-beginian Kami gak sepenuhnya fanatik pada presiden Ya udah gak perlu lah itu Udah bilang aja bahwa Memang itu dua undang-undang itu adalah Undang-undang yang dungu Undang-undang anti KPK Perlembahan KPK Dan undang-undang KUHP itu Kan selalu ada memori yang menetap Di dalam satu bangsa Ketika terjadi perubahan sosial Jadi reformasi itu kan perubahan sosial total Dari segi ide Reformasi itu kita ingat sebagai Gerakan anti korupsi Gerakan anti Totalitarianisme Nah sekarang Kita diingatkan ulang Bahwa Undang-undang KPK itu Justru menghidupkan kembali korupsi Undang-undang KUHP Justru menghidupkan kembali otoritarianisme Jadi kita balik lagi pada Janji reformasi Jadi mereka yang Ingin menganggap diri Demokrat Reformis Ya harus dengan sendirinya Anti Perlembahan KPK Dengan sendirinya Harus juga anti Dalil-dalil KUHP Yang gak masuk akal Saya gak Bukan saya percaya Saya berupaya Supaya terjadi reformasi Jilid 2 tuh Karena cuman itu Cuman itu caranya Supaya kita bersih lagi Secara 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 total gitu Kan gak bisa dicicil Pelanggaran etik Dari kekuasaan Integritas kan Gak bisa dicicil Jadi dirubah Atau menetap ulang Nah itu hanya bisa Dengan satu gerakan sosial Yang lebih komprehensif Lebih radikal Lebih terarah Dan itu selalu ada kepemimpinan ide yang baru Jadi kontras ide pasti akan muncul Untuk menandingi ide yang membusuk hari-hari ini Dalam ilmu politik namanya Mulai terjadi Political decaying Pembusukan politik Sebetulnya bukan Sebetulnya bukan Sebetulnya bukan Ini Kecelakaan aja Karena pemerintah Menganggap remeh Gerakan mahasiswa Dianggap Kalau mahasiswa udah diajak Makan siang di istana Udah bisa ditundukkan Dianggap Kalau Rektor udah bisa Ngancam mahasiswa Udah bisa ditundukkan Gak bisa Sebab Kecelakaan mahasiswa itu Ada yang di dalam kampus Ada yang di luar kampus Nah yang di luar kampus ini Yang sebetulnya Lebih Radikal Lebih mampu melihat Penipuan-penipuan opini publik Saya kira Sifil sesat ini juga Akan Bergandengan tangan Dalam pengertian Legitimasi Kekuasaan menurun Itu artinya Ada Akumulasi Sebut aja Akumulasi Oposisi baru Mungkin Temanya berubah Bukan lagi Oposisi yang dipimpin oleh Partai politik Tapi oposisi yang dipimpin oleh Ide tentang Keadilan Oposisi yang dipimpin oleh Ide tentang kebersihan Oposisi yang dipimpin oleh Ide tentang Akal sehat Kan Itu semua yang terjadi Hari ini Pergi ke Rumah sakit Minta Operasi hidung Supaya dipulihkan hidungnya Itu Yang akan membuat orang merasa Nyaman kembali Buat saya berhenti berbohong Buktinya hidung saya sekarang sudah normal Oke Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya